Assalamualaikum teman-teman kali ini kita masak tempe bacem buat pesanan ya kurang lebih 100 porsi yang kita siapin 2 gayung air lalu masukin bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan ditambah 2 sendok makan garam halus 400 gram gula pasir dan 250 gram gula jawa boleh pakai perbandingan kebalik yang lebih banyak gula jawanya kalau teman-teman suka tampilan tempe bacem yang agak-agak kehitaman kelebihan bacem yang gula pasirnya lebih banyak itu dikoreng wajannya tidak mudah kosong teman-teman tempe yang dibacem lebih baik yang kondisinya matang sedangkan jangan yang terlalu matang karena nanti bumbunya sulit meresap juga jangan yang masih terlalu mentah karena nanti akan hancur waktu dibacem nah setelah bumbu-bumbunya sudah larut sempurna gula-gula sudah larut sempurna lalu kita masukin tempenya karena kalau misalnya tempe dimasukin tapi bumbu belum larut sempurna takutnya itu nanti ada bagian yang cuma kena garam saja ada bagian yang cuma kena gula saja jadi nanti rasanya tidak merata usahakan biar semua tempe terkena larutan bumbu ya teman-teman dijelup-jelupin seperti itu kalau dirasa sudah rata semua kena kuah kita tutup terus pakai nyala api yang paling besar biar airnya naik sempurna jadi nanti yang lapisan paling atas juga tetap kena kuah gulanya nah kalau apinya besar seperti itu jadi airnya nyebar kemana-mana jadi semua tempe terkena larutan bumbu tetap pakai api besar sampai airnya agak menyusut teman-teman kalau masih seperti ini masih agak banyak tetap masih pakai api besar tapi kita mipil siram-siram kuah ke tempe yang belum terkena air sempurna kalau air masih banyak seperti ini kita tutup dulu kita tunggu sampai agak menyusut kira-kira 10 menit nah kalau airnya sudah tinggal sedikit seperti ini kita balik caranya kita congklok congklok itu dibolak-balik langsung di wajahnya kalau tempe yang kita pakai matang sedang itu insyaallah aman nggak bakalan gampang remuk kalau dicongklok seperti itu setelah selesai kita balik kita tutup lagi kali ini kita pakai api yang kecil sampai airnya menyusut setelah itu kita matikan kompor kita dinginkan bacemnya terus langsung bisa kita goreng minyaknya usahain yang panas ya teman-teman biar nggak terlalu banyak masuk ke dalam tempenya nggak perlu lama-lama juga gorengnya karena sebenarnya kan dia udah matang cuma nanti nyari aja sampai warnanya jadi coklat cantik usahakan kalau tempenya udah kita angkat kotorannya kita bersihin dulu pakai saringan kita ambil-ambil biar nanti pas penggorengan selanjutnya nggak jadi penyebab tempenya gampang kosong dalam hitam sebelum di packing sebelum dimasukin ke mika atau di mall sebaiknya tempenya nunggu sampai dingin dulu selamat menikmati selamat menikmati